Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra atas dukungannya kepada pemerintahan yang saya pimpin. Dukungan Partai Gerindra sangat membantu pemerintah dalam melakukan agenda-agenda besar bangsa, mengendalikan pandemi COVID-19, melanjutkan reformasi struktural dan reformasi birokrasi, melanjutkan hilirisasi komoditas sumber daya alam, serta memperbaiki ekosistem untuk UMKM. Saya juga mengajak Partai Gerindra untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kegotong royongan agar kita mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Hubungan Presiden dan Wapres memburuk. Maruf Amin tegur Jokowi karena sibuk organisir relawan pemenangan. Suasana istana menjelang Pilpres menjadi memanas karena ulah TKN Prabowo yang terlalu ikut campur urusan pemerintahan. Diketahui Jokowi sering mengumpulkan relawan di istana, guna pemenangan Prabowo Gibran termasuk melibatkan TKN untuk bagi-bagi bansos. Sementara Maruf Amin telah menerima laporan dari tokoh nasional seperti Quraish Sihab, Lukman Hakim, dan Sinta Wahid terkait netralitas Presiden. Pertemuan ini juga bertujuan untuk menjaga keutuhan bangsa saat Pilpres dengan penggunaan akal sehat dan hati yang berhasil.